Surat Cinta Dari Allah Tentang Sholat Kalau lo anggap sholat itu hanya sebagai kewajiban Maka lo akan terburu-buru mengerjakannya Dan gak akan menikmati hadirnya Allah Saat lo mengerjakannya Anggaplah sholat itu pertemuan yang lo nanti dengan Tuhan Anggaplah sholat itu sebagai cara terbaik Lo bercerita dengan Allah Anggaplah sholat itu sebagaimana seriusnya lo dalam menggapai mimpi Anggaplah sholat itu sebagai kondisi terbaik buat lo mengadu segala keluh kesah kepada Allah SWT Lu bayangin ketika azan berkumandang Allah melambai-lambai ke lo untuk mengajak lo lebih dekat dengannya Bayangin juga Lu takbir Allah melihat lo Allah tersenyum untuk lo Dan Allah berbangga sama lo Lu bayangin ketika ruku Allah menampung badan lo hingga lo gak terjatuh Hingga lo merasakan damai dalam sentuhannya Lu bayangin ketika lo sujud Allah mengelus kepala lo Lalu dia berpisik lembut di kedua telinga lo Aku mencintaimu Kau khayamahku Lu bayangkan juga ketika lo duduk di antara dua sujud Allah berdiri gagah di depan lo Lalu mengatakan Aku tak akan diam Apabila ada orang-orang mengusikmu Bayangkan ketika lo memberi salam Allah menjawabnya Lalu kau jadi manusia berhati bersih Subhanallah 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 Subhanallah